Shalom suruh dari, welcome to Gibeon Church, disini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat dimana kita bersama-sama disempurnakan oleh kasih karunia dan injil Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk dalam perenungan katekismus reformasi minggu yang ke-31. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban serta ayat bacaannya. Pertanyaannya ke-31, bagaimana kita sebagai orang percaya bertumbuh dalam kesalahan? Kita bertumbuh dalam kesalahan ketika kita mengenalkan kemuliaan dan kasih karunia Allah, memahami dosa kita sendiri dan menanggapinya dengan pertobatan, melalui iman dalam kuasa roh kudus yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita akan baca dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 5 sampai yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu ini kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalahan dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Silahkan duduk. Selanjutnya inti dari Injil adalah bahwa kita menerima kebenaran Allah hanya melalui iman dalam karya penyelamatan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Kita dibenarkan dan diselamatkan semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Kita diperdamaikan kepada Allah, kita diberikan status yang baru dan Allah memberikan rohnya yang senantiasa bekerja mendatangkan pertumbuhan dan perubahan di dalam hidup kita. Sehingga kesalahan adalah wujud dari hidup yang dipimpin oleh roh kudus dan merupakan buah dari iman percaya kita kepada Kristus. Artinya bukan dengan kekuatan kita sendiri kita menjadi salih. Tetapi kesalahan adalah hasil dari karya roh kudus yang memampukan kita dan mendorong kita menuju keserupaan dengan Kristus. Ayat yang barusan kita baca bersama mengatakan bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus dipanggil untuk bertumbuh dalam kesalahan, kebajikan, pengendalian diri, kesabaran, serta kasih. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pertumbuhan kita tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi mengacu kepada mengasihi sesama. Sehingga salah satu wadah dimana kita bertumbuh dalam kesalahan adalah melalui komunitas Injil. Kita diproses melalui keberadaan kita dalam perjalanan iman satu dengan yang lain. Dimana besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Disinilah kita dapat menghidupi kata saling, yaitu saling menguatkan, saling menegur dalam kasih, saling berbagi, dan saling mengasihi. Kita juga bertumbuh dalam kesalahan melalui pelayanan. Pada saat kita melayani kita berpeluang untuk menghidupi kesalahan dalam kerendahan hati, kesabaran, dan bermurah hati kepada sesama. Inilah yang disebut progressive sanctification atau proses pengundusan. Di dalam proses ini, roh kudus turut bekerja di dalam hati kita untuk mengkalibrasi motivasi di dalam hati. Karena apa? Dan untuk apa? Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita akan sangat mudah jatuh ke dalam kodaan untuk mengkaitkan jati diri dan identitas kita dengan kesalahan. Sangat mudah kita bersembunyi di balik kesalahan untuk menutupi hal-hal yang Tuhan ingin proses di dalam hati kita. Sehingga kita bersyukur karena adanya roh kudus yang terus-menerus memimpin kita untuk memandang kepada karya Kristus yang sempurna. Kristuslah kepenuhan kita. Kristuslah yang memberi makna hidup kita. Dia lah sumber dari identitas kita. Dan Kristuslah alasan dan dasar kita dapat terus hidup dalam ketekunan menuju keserupaan dengannya. Karena itu, saudara-saudara, biarlah kita senandiasa tinggal di dalamnya. Dan marilah kita juga terus bergantung kepada kekuatan roh kudus serta kebenaran injil. Biarlah kesalahan kita mencerminkan hidup kekal yang telah kita terima dari Kristus. Dan di dalam hidup kita kita dapat senandiasa memuliakan Allah. Saya menggunakan setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, kalau misalnya kita boleh jujur seberapa sering di dalam hidup kita kita bersemunyi di balik perbuatan baik kita, kesalahan kita, apapun yang terlihat secara eksternal. Padahal kalau kita boleh jujur, kita sedang mengalami banyak sekali masalah yang kita tidak bawa kepada Allah. Kita menyembunyikan di balik setiap hal-hal itu yang dilihat manusia secara eksternal. Oleh sebab itu, saya mengajak setiap dari kita di tempat ini untuk masuk ke dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilah. Bapak di surga, ampuni kami, di dalam keperdosaan kami. Kami akan terus-menerus bersembunyi di balik perbuatan baik, di balik kesalahan kami. Karena apa yang menjadi keinginan hati kami adalah menampakkan apa yang terlihat di luar sana. Tetapi kami berusaha untuk lari dari proses yang kau sedang lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus insafkan kami, sadarkan kami bahwa kami adalah anak-anakmu yang kau telah tebus. Artinya, hidup ini milikmu. Bentuklah bejana ini sesuai kehendakmu saja. dan biarlah roh kudusmu saja yang memampukan setiap dari kami untuk bertekun di dalam proses ini di mana kami semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah namamu Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.